Pernyataan Edi Mulyadi itu baru bisa dibilang sebagai produk pers kalau dia sudah mewawancarai Gendruwo, Kuntilanak, dan Jin. Baru bisa gitu. Apakah benar Edi Mulyadi mewawancarai Jin bahwa pernah ada Jin buang anak di Kalimantan? Pernah ada Gendruwo dan Kuntilanak diwawancarai bersedia untuk tinggal di Kalimantan? Kalau data-data ini ada, data wawancara ini ada, barulah kemudian video-video itu sebagai produk pers, produk jurnalistik. Datanya ada. Tapi ini kan nggak ada. Selamat malam para mantan. Selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka kegeeran. Yang merasa diincir oleh banyak orang. Yang merasa disukai oleh si A, B, C, D, E, dan sebagainya. Padahal aslinya nggak ada. Imajinasi semua. Nah, cerita-cerita semacam itu menurut saya itu jadi mirip sekali dengan Edi Mulyadi. Karena ketika hari ini dia datang ke kantor kepolisian, dia merasa dirinya dibidik. Dan menurut dia, ini tuh bukan soal kasus Jin buang anak. Ini saya memang dibidik. Karena saya suka mengkritisi pemerintah. Mengkritisi undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus, undang-undang KPK, dan sebagainya. Sehingga dia dibidik. Padahal aslinya, Edi Mulyadi ini siapa? Dan komentar dia soal undang-undang Minerba, KPK, undang-undang Omnibus loh. Apa? Oh, kita nggak denger. Kita juga nggak tahu. Tapi lucunya ketika dia datang ke kantor kepolisian, dia bukannya bawa barang-barang bukti, malah HP-nya hilang entah kemana katanya. Ya nggak tahu itu hilang beneran atau sengaja dihilangkan. Yang dia bawa malah, pakaian dan sabun. Kayaknya Edi Mulyadi itu yakin banget mau nginep di kepolisian. Udah yakin dia. Yakin masuk. Ya karena kalau bawa pakaian ganti dan sabun, itu kan jadi kayak kita mau ke hotel. Nah, Edi Mulyadi pakel kodeo. Udah yakin dia. Pasti masuk ini. Tapi ya untungnya, untungnya Edi Mulyadi kali ini tuh datang ke kantor kepolisian. Karena sebelumnya sempat mangkir. Sempat nggak mau dipanggil gitu. Tapi setelah itu, setelah mangkir, kepolisian langsung memberikan penegasan. Bahwa kalau dipanggilan kedua tidak datang, maka Edi Mulyadi akan diseret paksa. Nanti itu kalau ada videonya gitu. Kalau Edi Mulyadi nggak datang hari ini gitu ya. Nanti jadinya kayak Munarman. Mana sedal, mana sedal. Mereka-mereka gitu. Kan nggak enak gitu. Edi Mulyadi pasti nggak mau disama-samakan sama Munarman. Beda level kan gitu ya. Jadinya ya dia nggak punya pilihan. Yaudah lah, datanglah dia hari ini dengan segala narasi-narasi yang ingin menyerang pemerintah. Saya sih paham maksud Edi Mulyadi gitu. Pernyataan-pernyataan dia yang merasa dizolimi, merasa dibidik oleh rezim, yang sebenarnya itu semua adalah imajinasi dia sendiri, itu kan sebenarnya bertujuan untuk membenarkan persepsi atau narasi bahwa pemerintah ini otoriter, pemerintah ini anti kritik dan sebagainya. Dia mengambil celah ini. Dan itu sangat-sangat licik sekali. Dan bagi saya, seorang Edi Mulyadi ini kan semestinya dia paham gitu. Bahwa yang tersinggung dengan dia untuk urusan pernyataan-pernyataan soal Kalimantan, itu bukan Presiden Jokowi, bukan orang pemerintahan, bukan buzzer-bazer atau orang-orang yang selama ini dikenal sebagai relawan. Bukan. Yang marah besar terhadap Edi Mulyadi, itu orang-orang Kalimantan, satu pulang. Kalaupun ada orang yang nggak tersinggung, yang katanya sudah memaafkan dan tidak merasa bahwa pernyataan Edi Mulyadi itu tidak menyinggung, yang mengaku orang Kalimantan, dosen, dan sebagainya, belakang kan kita ketahui. Ternyata relawan Anus. Mestinya dia paham gitu. Ngapain dia dibidik? Emang dia siapa sih? Siapa dia? Dibandingkan Rizal Ramli, Refli, Harun, Roki Gerung. Ya kan dia bukan siapa-siapa gitu. Dan kita juga nggak ngerti dampak yang dia sampaikan itu apa sebelumnya. Nggak ada. Apa komentar dia soal Undang-Undang Omnibus, soal kritikan-kritikannya kepada pemerintah, sehingga dia merasa kritis dan merasa dipidik apa? Kan nggak ada gitu. Orang-orang kritis di Indonesia banyak. Saya juga sering mengkritisi pemerintah, mengkritik Pak Jokowi. Sering. Tapi apakah pernah diancam, diintimidasi, dilaporkan? Nggak ada. Lewang ini negara demokrasi gitu. Jadi, narasi-narasi yang disampaikan oleh Hedy Mulyadi, yang ingin merasa bahwa dirinya dizolimi dan dibidik oleh rezim, ini kan tujuannya dalam rangka dia membenarkan diri dan merasa tidak bersalah. Dan ini menjengkelkan sekali bagi saya. Ada orang salah nih, tapi nggak ngerasa bersalah. Malah nyalain orang lain. Malah nyalain bahwa dirinya itu dibidik karena dirinya itu kritis. Kan repot gitu. Tapi, dari kasus ini, dari kejadian hari ini, saya jadi mengerti gitu, kenapa banyak orang nggak mau ngebelain Hedy Mulyadi. Saya sebenarnya kasian gitu. Saya sebenarnya sudah menahan diri untuk tidak membahas Hedy Mulyadi ini dalam episode Pak Armantan. Ya karena yaudahlah, orang ini pasti masuk barang ini. Cuma dengan pernyataan dia kali ini, ini semakin menunjukkan dan membuktikan, bahwa di video sebelumnya ketika dia meminta maaf, dan merasa bahwa saya salah, nggak salah saya minta maaf, lalu kemudian membahas soal isu ini sambil cengengesan, itu menunjukkan kalau dia ini emang bebal banget. Orang ini emang orang-orang yang nggak ngerasa bersalah gitu. Dengan semua kesalahan yang dia sudah lakukan. Kalau kita bandingkan dengan Ahok gitu ya, meskipun secara teori ini berbeda sama sekali gitu. Soal Ahok itu kan soal tafsir. Dan itu masih banyak pembelaannya, dan Ahok ini bersalah menjadi salah karena dikat sama Buniani. Tapi soal Hedy Mulyadi kan nggak ada. Nggak ada potongan-potongannya. Itu memang murni pernyataan dia. Tapi Ahok, ketika dia didemo oleh banyak orang, meskipun itu dikerahkan, dikondisikan gitu ya, ada logistik besar yang masuk ke 212, 411, dan sebagainya. Tapi Ahok ketika menjalani proses gitu ya, dia sampai nangis-nangis loh. Ngerasa bersalah sekali kepada umat Islam. Nggak enak banget loh kepada masyarakat gitu. Nah ini Hedy Mulyadi. Udah jelas banyak orang yang mendemo dia. Orang-orang Dayak yang selama ini tentram, santai orangnya. Nggak pernah ikut demo turun ke jalan. Hari ini demo gara-gara Hedy Mulyadi. Banyak juga masyarakat adat menyatakan sikap dengan sangat-sangat keras. Bahkan sampai menantang dia untuk tanding sampai mati gitu. Kenapa Edi Mulyadi ini nggak paham? Nggak ngerasa, apa ya? Nggak ngerasa bersalah. Dan nggak mengerti kondisi kebatinan masyarakat Kalimantan. Kenapa? Apakah karena dia memang sudah sebatu itu hatinya? Atau karena orang-orang di sekelilingnya emang batu semua atau gimana? Karena saya aja. Bukan orang Kalimantan. Saya paham dan saya ngerasa sakit sekali mendengar penyataan itu gitu. Bukan soal Kalimantannya, tapi soal Edi Mulyadi yang tidak mampu menghargai proses dan apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini. Karena pemindahan ibu kota ke Kalimantan, itu bukan karena tiba-tiba bangun tidur, oh kita pindah ke Kalimantan. Itu melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak survei, banyak penelitian dan pertimbangan. Tiba-tiba, dibilang tempat jin buang anak. Itu kan menjengkelkan sekali gitu. Apalagi orang Kalimantan sendiri, yang memang benar-benar mereka diam di sana gitu. Yang diremehkan, yang dianggap tempatnya nggak layak dan sebagainya. Itu kan benar-benar mengecewakan dan menjengkelkan. Mestinya ketika orang-orang PKS, ketika Tifatul Sembiring, yang awalnya membela Edi Mulyadi dan kemudian minta maaf, ketika kantor PKS diserang. Mestinya kan Edi Mulyadi ini mulai berpikir gitu, oh iya kayaknya emang orang-orang ini benar-benar marah sama saya gitu. Sampai nyembelih babi di tengah jalan, sampai bikin kuburan atas nama Edi Mulyadi, sampai demo di mana-mana di Kalimantan. Kenapa dia menutup matanya dan merasa bahwa dirinya masih benar? Bahwa dirinya hari ini dipanggil ke kepolisian bukan soal pernyataannya, tapi soal kritikan-kritikannya kepada rezim, kepada pemerintah. Kenapa? Kenapa nggak mikir gitu? Apalagi sebelum ini, sebelum dia datang ke kantor kepolisian, dia kan minta tuh, ingin menyurati Dewan PES katanya. Sampai pengacaranya merasa bahwa kasus ini harus dijalani melalui undang-undang PES. Padahal udah jelas, itu bukan produk PES. Jelas gitu. Pernyataan Edi Mulyadi itu baru bisa dibilang sebagai produk PES, kalau dia sudah mewawancarai Gendruwo, Kuntilanak, dan Jin. Baru bisa gitu. Apakah benar Edi Mulyadi mewawancarai Jin bahwa pernah ada Jin buang anak di Kalimantan? Pernah ada Gendruwo dan Kuntilanak diwawancarai, bersedia untuk tinggal di Kalimantan. Kalau data-data ini ada, data wawancara ini ada, barulah kemudian video-video itu sebagai produk PES, produk jurnalistik. Datanya ada. Tapi ini kan nggak ada. Gendruwo, Kuntilanak, sama Jin kan nggak diwawancarai sama Edi Mulyadi. Lalu sekarang dia minta, diproses dengan, Undang-Undang Pers. Aneh gitu. Maksudnya apa gitu. Dia ingin bersembunyi aja dan nggak mau ngakuin kesalahannya sekali lagi. Nggak ngerasa bersalah gitu. Apalagi belakangan ketika dia datang ke kepolisian, dia bilang bahwa HP-nya hilang. Ya nggak tau lah itu hilang beneran atau dihilangkan, kita nggak ngerti gitu. Tapi dari ini, dari pengakuan dia bahwa HP-nya hilang, saya justru curiga gitu. Kayaknya memang ada sesuatu yang luar biasa besar dari kasus ini. Apakah jangan-jangan ini memang digerakkan? Apakah memang ada pihak-pihak 3C yang selama ini sering dibicarakan oleh banyak orang gitu ya? Seperti Cendana, Cikiyas, dan Caplin? Kita nggak tau. Tapi HP itu menurut saya penting. Karena bisa dicek tuh. Datanya, track record-nya, dia ngobrol sama siapa? Dia nilpon siapa? Apa isi WhatsApp-nya dan sebagainya? Pasti ada gitu. Nah ini sekarang hilang katanya. Bagi saya kepolisian harus mencari itu. Karena ini adalah barang bukti yang paling penting. Semakin orang itu menghilangkan, dan kita juga sudah lihat, Edi Mulia di selama ini, sebelum ini dia minta untuk diperiksa dalam undang-undang pers gitu ya. Itu kan menunjukkan kalau dia itu masih ingin menghindar dari kesalahan-kesalahan yang dia perbuat gitu. Dia ingin menghindari hukuman yang lebih berat dari yang seharusnya. Itu kan maksudnya gitu. Nah, di sisi lain, ketika kasus Edi Mulia di ini mencuat dan menjadi perhatian banyak orang selama berhari-hari, saya juga melihat gitu, ternyata para politisi kita, itu sebagian politisi maksud saya, itu berusaha untuk mengalihkan isu-isu ini gitu. Contoh gitu, ini kebetulan atau enggak saya nggak tahu, atau emang ini dirancang saya nggak ngerti. Tapi ambil contoh misalkan Anies Baswedan. Kemarin Anies Baswedan berpidato bahwa Bineka Tunggal Ika itu sebenarnya yang paling penting bukan Bineka, tapi Tunggal katanya. Tujuannya itu yang harus sama, bukan mempertanyakan dari mana asal-usulnya. Kata Anies gitu. Ya Anies ini kan sebenarnya emang orang yang ingin memancing kontrofensi, memancing isu agar orang memperdebatkan pernyataannya gitu ya. Sama seperti parkir air dan sebagainya gitu ya. Dia coba ingin mencedot perhatian gitu. Tapi nggak mempan. Masyarakat tetap menuntut Edi Mulyadi untuk diproses secara hukum dan hukum adat di Kalimantan. Dan selain itu, di Madura saya juga lihat ada video gitu di mana ada Balihu Habib Rizik, kemudian dijaga oleh ratusan orang dan mengancam Kapolda Jatim untuk berperang atau untuk carok dan sebagainya. Terus terang saya curiga gitu. Bahwa kejadian-kejadian ini itu sengaja dirancang untuk mengalihkan isu Edi Mulyadi. untuk memecah apa namanya kemarahan-kemarahan baru di kalangan daerah gitu. Ya saya nggak ngerti ini siapa. Atau ada kemungkinan lain. Emang ada orang yang sengaja melakukan skenario kerusuhan di daerah-daerah, memancing kemarahan banyak orang di daerah-daerah dengan isu-isu hoax, dengan isu-isu yang nggak jelas asalnya gitu. Balihu Rizik yang ada di berita itu, itu sebenarnya bukan di daerah atau wilayah jalan provinsi. Itu jalan pertengahan gitu. Bukan yang dilalui oleh bus besar atau kendaraan-kendaraan besar. Dan yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah ngapain ngapain Kapolda mau nurunin itu Balihu? Ngapain? Kalaupun sepanjang Madura mau diisi Balihu Rizik, Jenderal Dudung nggak akan ngurusin. Kenapa? Ya ngapain? Kan Madura bukan pusat media, bukan pusat perhatian nasional gitu. Yang menjadai pusat perhatian itu kan hanya Jakarta. Makanya Dudung, Jenderal Dudung dulu ketika menurunkan Balihu, itu cuma di Jakarta aja dan sekitarnya gitu. Kalau di daerah sampai sekarang itu masih ada gitu. Di Lumajah, di Bondowoso, di mana-mana itu masih ada. Ya satu dua lah. Tapi memang kebanyakannya sudah diturunkan gitu. Nah, tapi memang saya sangat meyakini bahwa isu-isu ini sengaja dibuat, sengaja dipecah-pecahkan lagi supaya untuk memecah konsentrasi soal Edi Mulyadi. Di sisi lain, orang-orang yang 212 pro terhadap Rizik gitu ya, dia melaporkan Jenderal Dudung atas kasus Tuhan bukan orang Arab. Ini kan kasus lama gitu. Dilaporin lagi sekarang. Ya nampaknya mereka ini sangat solid gitu. Karena kalau mereka membela langsung Edi Mulyadi, gak bisa gitu. Edi Mulyadi ini kan bukan ulama. Gak bisa bikin demo kriminalisasi ulama. Ayo kita save ulama. Gak bisa. Edi Mulyadi ini gak ada ulama-ulamanya. Meskipun dalam wawancara dia disebut isu-isu. Tapi nol gitu. Orang gak percaya. Orang mau ikut demo pun gak bisa gitu. Nah sekarang, itu coba dilakukan pembelaan-pembelaan secara gak langsung gitu. Coba memecah konsentrasi masyarakat dengan isu-isu baru. Termasuk salah satunya melaporkan Jenderal Dudung. Padahal ya gak ada urus aja sama Jenderal Dudung kasus ini gitu ya. Tapi mereka kan berharap kalau Jenderal Dudung ini semakin naik isunya mereka jadi bisa lupa dengan Edi Mulyadi. Masyarakat bisa lupa dengan untuk membahas Edi Mulyadi. Itu kan tujuannya gitu. Saya paham lah. Cuma saya gak ngerti nih. Siapa sih orang di belakang ini? Pasti ada gitu. Yang ingin memecah konsentrasi dan bikin kerusuhan di daerah-daerah memancing emosi masyarakat-masyarakat setempat dengan isu-isu hoax dengan isu-isu yang sebenarnya gak ada gitu. Itu pasti ada dalamnya. Dan itu semua punya kepentingan terhadap Edi Mulyadi. Makanya HP-nya hilang. Karena ini nampaknya memang sangat penting sekali HP itu untuk melacak jaringan-jaringan siapa dalam dibalik semua kasus-kasus ini. Saya pikir kepolisian harus menyelesaikan ini dengan tuntas. Edi Mulyadi harus segera ditangkap ditahan hari ini. Gak boleh lagi keluar diperlakukan sama seperti Bahar gitu. Ketika masuk udah gak bisa keluar lagi. Karena kalau dia keluar bahaya. Bahaya bagi dirinya sendiri. Bahaya bagi keluarganya gitu. Karena orang-orang yang tersinggung dengan Edi Mulyadi itu terus terang banyak. Banyak banget. Dan yang ngincar kepala dia saya yakin juga banyak gitu. Jadi daripada dia di luar kemudian terancam nanti kayak Bahar gitu ya. Main drama lempar kepala anjing gitu. Kan mending ditahan aja. Udahlah aman di penjara tuh. Siap-siap main sabun. Sabun itu penting. Nanti kita subsidi lah. Kita kirimin Edi Mulyadi sabun sebanyak-banyaknya. Karena kayaknya tuh dia butuh banget. Sama temen-temennya di sana. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton Begitulah Kura-Kura. Terima kasih Sampai jumpa menonton Provost Jom *** Cause . . . Terima kasih.